Oke, jadi kita lanjutin ke TB. Tadi kan kita sudah belajar tentang alur diakmosis TB. Nah, sekarang kita lanjut ke klasifikasi TB. Klasifikasi TB ini ada banyak, dan yang anatomi ini termasuk mudah. Jadi lokasi berdasarkan anatominya dibagi menjadi nanti TB paru dan TB ekstra paru. Oke, gampangnya adalah TB paru adalah TB yang terjadi pada parenkim paru. Artinya lesinya itu ada di parenkim paru. Entah itu pada jaringan alveolusnya, entah itu pada pelenjar getah bening di paru, contohnya lymphadenitis yang ada di romba dada, itu masuk ke TB paru. Sedangkan kalau yang TB ekstra paru, itu terjadi di organ selain paru. Nah, ini contohnya ya, misalnya TB tulang nih, yang ada TB tulang belakang, atau spondylitis TB, ada gipus, gitu ya. Atau pada mata, ada yang namanya konjunktivitis frictonularis. Oke, jadi kalau di TB ekstra paru, teman-teman, nanti kita cek BTA-nya, jadi pasiennya kita suruh keluar indah H, terus kita periksa skutum di bawah BTA, nanti hasilnya itu negatif. Jadi, istilahnya pasien yang TB ekstra paru, itu nggak ada komponen parunya. Jadi, TB-nya cuma ketemu di organ-organ lain selain paru. Itu yang namanya, ngebedain TB paru dan TB ekstra paru. Oke? Nah, selanjutnya nih, untuk menentukan pengobatan, pengobatan TB harus kita bagi dulu nih, pasiennya sebelumnya udah pernah minum obat, atau pertama kali gitu ya. Jadi, berdasarkan pengobatan, kita bagi menjadi pasien yang baru minum obat, pasien baru gitu ya, baru pertama kali minum obat, atau pernah berobat sebelumnya. Pernah berobat. Yang namanya pasien baru adalah pasien yang belum pernah, atau dia sudah pernah nih minum obat, tapi kurang dari sebulan, atau kurang dari 28 hari. Itu masuk ke pasien kategori baru. Oke? Nah, nanti pasien berobat, itu ada banyak teman-teman. Ada satu, ada dua, ada tiga. Ya? Yang namanya kambuh, atau relapse, itu adalah sudah pernah dinyatakan sembuh. Oke? Jadi, dia udah minum obat TB nih, terus di akhir di cek nih, ternyata BTA-nya negatif. Terus kita cek lagi, ternyata nanti BTA-nya positif. Atau, pasien TB yang kembali positif setelah diobati, gitu ya, atau dia udah pernah sembuh nih, kondisinya udah pernah sembuh, terus BTA-nya positif lagi, itu namanya kambuh, atau relapse. Gitu ya. Beda sama gagal, teman-teman. Oke? Kalau gagal, itu BTA-nya masih positif pada bulan kelima pengobatan. Jadi, obat TB itu kan diberikan selama 6 bulan ya, teman-teman. Nah, nanti di bulan kelima itu kita periksa BTA-nya. Oke? Kalau ternyata dia masih positif, yaudah, berarti pengobatan yang kita kasih itu gagal. Nah, itu namanya kategori gagal. Pasien kategori gagal. Ya? Kalau pasien kategori drop, artinya pasiennya kabur, gitu istilahnya. Ya? Dia tidak minum obat selama 2 bulan, berkurut-turut. Oke? Jadi, misalnya nih, pasiennya udah pengobatan di bulan keempat. Terus dia nggak minum obat tuh, bulan kelima sama bulan ke-enam, dia nggak ada minum obat. Nah, itu namanya pasien yang drop-up. Atau biasanya dibilang loss to follow-up. Jadi, sama yang drop-up atau loss to follow-up. Terus, ada lagi kategori pasien yang ternis atau persisten. Ya? Jadi, itu dia masih, BTA-nya masih positif dengan obat kategori 2, gitu. Ya? Nah, ini berdasarkan status HIV, gampang aja. Kalau TB dengan HIV positif, berarti udah pernah dicek HIV dia. Entah itu sebelum atau, entah itu sebelum di diagnosis TB, atau setelah di diagnosis TB. Ya, intinya HIV positif. Kalau pasien dengan HIV negatif, berarti dia udah dicek nih HIV-nya, dan hasilnya negatif. Ya, satu lagi yang HIV-nya tidak diketahui. Jadi, dia belum pernah diperiksa status HIV-nya apakah positif atau tidak. Oke? Nah, terus, ini berdasarkan hasil uji kepekaan obat. Ini juga salah satu klasifikasi yang langganan banget ya, teman-teman keluar di soal luka MPPD atau AIPG. Ya, berdasarkan hasil uji kepekaan obat. Di sini kita lihat resistennya. Jadi, pola resistensi kuman terhadap obat TB. Ya? Kalau dibilang monoresisten, mono berarti satu. Berarti dia hanya resisten terhadap salah satu jenis OAT. Oke? OAT lini pertama ya, teman-teman. Nah, terus ada yang dibilang poliresisten. Poli itu kan artinya banyak ya, teman-teman. Terus ada multi nih. Multi juga artinya banyak. Oke? Bedanya poli sama multi adalah kalau multi itu dia spesifik terhadap isoniazid dan rifampisin. Oke, jadi H dan R yang resisten secara bersamaan itu dinamakan multidrug. Ya, jadi kan dia banyak nih. Lebih dari satu yang resisten. Dan yang resisten itu spesifik nih. isoniazid sama rifampisin yang merupakan obat utama untuk TB. Ya, jadi dia resisten terhadap obat utama TB. Itu namanya multidrug resisten. Terus kalau poliresisten, berarti dia resisten terhadap lebih dari satu jenis juga. Ya, selain isoniazid dan rifampisin. Karena kalau H dan R secara bersamaan otomatis dia masuk ke TB, MDR. Oke? Kalau yang FDR atau extensive nih, extensive drug resistant, berarti dia resisten terhadap isoniazid dan rifampisin. Atau dia TB, MDR. Jadi ya. Oke, jadi aku ulangin lagi. Dia termasuk TB, MDR. Dan juga resisten terhadap salah satu obat golongan, fluoroquinolone. Atau OAT lini kedua yang suntik nih teman-teman. Contohnya kanamisin, capriomisin, streptomisin. Ya, jadi kalau XDR itu MDR plus satu obat lini kedua. Lini kedua yang suntikan atau fluoroquinolone. Fluoroquinolone. Oke, itu ya. Untuk TB, XDR. Nah, terus ada yang TB resistensi, rifampisin, gitu ya. Kalau yang ini gampang. Berarti dari namanya aja, dia cuma resisten terhadap rifampisin, gitu ya. Oke, nah ini obat kategori TB ya. Jadi nanti ada obat TB lini satu, namanya, sama lini kedua. Yang kalau lini kedua nih biasanya jenis suntikan. Antibiotik jenis suntikan. Oke? Sedangkan yang lini pertama, itu ada yang kategori satu, dan obat TB kategori dua, gitu. Ya, kategori satu itu diberikan pada seluruh TB, pasien TB yang baru. Jadi, riwayat pengobatannya itu nggak ada. Jadi, termasuk pasien TB yang baru. Jadi, dia belum pernah minum obat sebelumnya atau dia minum obat tapi kurang dari 28 hari. Itu ya, gampang ya. Regimennya adalah 2HRZE, 4HR. Ini berarti 2 bulan pertama, dia minum obat, isoniazid, rifampisin, piracinamid, sama etambutol. Ini dinamakan periode yang intensif. Maksudnya intensif adalah sebagian besar kuman itu terbunuh di 2 bulan pertama ini. Sedangkan 4 bulan sisanya itu untuk ngebunuh kuman sisa-sisanya aja. Pakai obat TB yang utama. Pakai isoniazid, sama rifampisin aja. Jadi, total pengobatannya 6 bulan untuk kategori 1. Sedangkan kategori 2, itu untuk diberikan pada pasien TB yang pernah berobat. Jadi, entah itu dia gagal, entah itu dia kambuh, atau entah dia itu lost to follow-up. Bedanya adalah pada fase intensif, dia ada step-to-missing secara injeksi. Jadi, selain HRZE, dia juga dapat step-to-missing secara injeksi. Nah, terus setelah 2 bulan intensif, ada 1 bulan tambahan lagi nih. Jadi, total fase intensifnya itu 3 bulan, teman-teman. 2 bulan yang HRZE plus suntikan, 1 bulan lagi HRZE doang nih. Nah, nanti fase lanjutannya juga lebih lama, dia 5 bulan. terus ditambah etambutol. Jadi, total pengobatannya dia adalah 8 bulan untuk yang kategori ke-2. Jadi, dikasih pada pasien-pasien yang golongan sudah pernah berobat. Itu yang kategori 2. Nah, ini ada dosis panduannya. Jadi, obat TB itu sudah dalam 1 paket, teman-teman. Jadi, ke-4 obatnya itu sudah dimasukin, digabung dalam 1 tablet. Namanya kombinasi dosis tepat. Sekarang ada yang 4 KDT, ada yang 2 KDT. Oke? 4 KDT itu berarti isinya yang 4 obat TB, HR, CTT. Sedangkan 2 KDT isinya hanya 2 obat TB yang HR. Gitu ya. Nah, terus sekarang kita bagi berdasarkan berat badan. Oke? Ini agak diafau sih. Cuman, ini tricky dan teman-teman kadang dia sejahat itu soalnya keluar di UKMPPD. Jadi, pasiennya berat badannya sekian. Dia minum berapa tablet. Oke? Gampangnya adalah gini ya. 30-37, 38-54, 55-70, sampai di atas 71. Aku ngafalin ya, kalau cewek itu berat badannya, cewek itu lambangnya gimana ya? Cewek gini ya. Oke. Cewek itu biasanya berat badannya kan 40-an, 50-an gitu ya. Berarti dia minum 3 tablet. Oke? Kalau cowok, biasanya berat badannya udah di atas 55 nih, teman-teman. Sampai 70 gitu kan. Biasanya cowok berat badannya 60 gitu ya. Kalau yang biasa 60 atau 70 gitu ya. Yang cowok. Berarti yang cowok minum 4 tablet gitu. Oke? Kalau dia gendut nih teman-teman, di belang di atas 70, berarti minumnya 5 tablet. Ya? Kalau cowok biasa minumnya 4 tablet, kalau orang yang agak gendut, itu minumnya 5 tablet. Maksudnya berat badannya agak lebih. Nah, terus kalau pasiennya kekurusan gitu ya, berat badannya cuma 30-an nih, kayak enak kecil gitu ya. Dia cukup minum 2 tablet gitu. Ya, jadi kalau pasiennya perempuan biasanya sih cukup minum 3 tablet. Kalau pasiennya laki-laki, kita langsung tembak 4 tablet gitu ya. Kecuali pasien laki-laki. Pasiennya itu di atas 70 emang berat badannya. Berarti langsung kita tembak yang 5 tablet gitu ya. Menghafalkannya gitu biar gampang. Itu yang kategori 1. Yang kategori 2, jangan lupa ada injeksi septomisin gitu ya. Dosisnya ingat, yang cewek itu, kita balik lagi, yang cewek itu 750, kalau yang cowok itu 1000. Oke? Kalau berat badannya lebih banget di atas 70, dia pakai yang 1000 juga. Tapi kalau misalnya berat badannya kecil nih, pasiennya kecil gitu ya, dibilangnya 30 sampai 37 kilo. Disoal ya, pasiennya cukup dikasih injeksi sebesar 500 miligram streptomisin. Ya, jangan lupa dia ada fase intensif yang 3 bulan aja nih. Eh, sorry, yang 1 bulan aja tanpa injeksi. Gitu. Oke ya, gampang ya. Itu untuk dosisnya, dosis umbat TB. Nah, sekarang ini juga nih, penting banget teman-teman pelajari. Ini salah satu efek samping. Jadi, kalau nanti teman-teman kerja di puskesmas, terus ketemu pasien yang dapat obat TB. Terus dia bilang nih, pasien dok, saya kencingnya merah nih setelah minum obat TB. Teman-teman harus paham yang mana yang kondisi normal, mana yang kondisi patologis. Jadi, tiap obat TB itu punya efek samping, teman-teman. Kalau isoniazid, itu efek sampingnya adalah kesemutan atau neuropati perifer. Kesemutan. Ini N, isoniazid. N-nya ini, neuropati. Oke? Kalau levampi sih, dia efek sampingnya adalah red. Red apa? Red urin. Berarti kencingnya berwarna merah. Oke? Gitu ya. Nah, terus, sorry. Jadi, kalau pasiennya kesemutan, itu sebenarnya bisa kita cegah, teman-teman ya. Kalau untuk mencegah doang, kita kasih vitamin B6 atau piredoxin sebesar 50 mg. Oke? Tapi kalau pasiennya sudah bilang ada gejala kesemutan, dia sudah mengeluh gitu ya pasien. Pasien ya. Berarti kita kasih vitamin B6 yang dosis terapotik. Itu dia 100 mg. Oke? Dosisnya. Dosis terapi. Oke? Di vampisin itu urinnya merah gitu ya. Kita cukup tenangkan pasiennya, bilang ini emang efek samping obat bu. Bukan berbahaya gitu ya. Terus, pirazinamid. Pirazinamid itu zedendi. Kan lambangnya zedendi. Nah, kita umpamainnya itu sendi. Berarti dia sering bikin yang namanya goat artritis. Ya gitu ya. Jadi sendi. Oke? Nah, terus teman-teman, E itu I. Etambutol kan namanya E. I. Berarti menyebabkan buta warna. Efek sampingnya. Oke? Terus, streptomisin nih. S. Ini kan bentuknya kayak telinga ya. Saya lihat gitu kalau kita lihat. Ini kan telinga. S bentuknya kayak telinga. Berarti dia menyebabkan gangguan keseimbangan dan peningkaran. Gangguan di nervus vestibularnya. Oke? Di situ ya. Nah, terus yang sering keluar lagi di hukum BPD itu adalah yang mana sih yang hepatotoksik? Yang mana sih obat TB yang berbahaya untuk hepar? Itu ada tiga. Jadi, isoniazid, rifampicin, sama pirazinamid. Oke? Tapi yang paling toksik, kalau ditanya, yang paling toksik itu adalah yang pirazinamid. Gitu ya. Gimana sih dong kejala hepatotoksik? Jadi, eh, sorry. Aku tulis di screen baru. Jadi, kalau pasiennya ada hepatotoksik, hepatotoksik. Ya, di UKMPPD itu biasanya dibilang pasiennya itu ada keluhan. Kita lihat dulu nih, pasiennya ada keluhan atau enggak. Keluhannya itu gangguan hepar. Satu, pasiennya ikterik. Ya, terus dia mengalami mual dan muntah yang persisten. Oke? Terus, kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang nih. Ya, dengan pemeriksaan SGPT dan SGOT. Sama pemeriksaan bilirubin. Oke? Kalau pasiennya sudah ada keluhan, entah itu ikterik, muntah persisten, atau lagi satu nih, nyeri abdomen, kuadran kanan atas. Oke? Kalau sudah ada keluhan ini, teman-teman, berarti dia langsung, berarti dia sudah mengarah ke kondisi hepatotoksik. Langsung aja di stop OAT-nya. Yang di stop itu adalah HR sama Z. Karena ketiganya ini bersifat hepatotoksik. Gitu ya. Nah, sekarang, misalnya pasiennya enggak ada keluhan nih. Terus, kita lihat, kita kan cek rutin tuh pada pasien minum obat TB. Kita kan cek rutin nih, fungsi livernya ya, dengan SGPT dan SGOT. Kalau terjadi kenaikan, lebih dari 5 kali nilai normal, berarti obatnya juga harus di stop. Gitu. Ya. Tapi, teman-teman, ada pengecualian. Kalau misalnya dia ada gejala, plus SGPT, SGOT-nya, naik nih, tapi naiknya cuma di atas 3 kali, dok. Gitu. Ini juga tetap harus di stop OAT-nya. Oke? Gitu ya. Tapi, kalau dia enggak ada gejala, teman-teman, ini enggak ada gejala ya, tapi SGPT sama SGOT-nya naik nih, dok, tapi cuma 3 kali. Berarti OAT-nya tetap lanjut dulu, jangan di stop. Nanti, kalau dia udah berubah jadi naik 5 kali, baru kita stop si OAT-nya. Oke? Gitu ya. Kalau bilirubin, dia cut off-nya 2 kali. Jadi, kalau kita periksa pasiennya, bilirubinnya naik 2 kali dari nilai normal, baru kita stop OAT. Oke. Gitu ya, untuk penanganan pasien hepatotoksik, karena pengobatan TB. Oke, kita back ke PPT. Tuh. Udah. Terus nanti untuk stop pengobatannya, nanti di stop semuanya ya. Berarti HRZ di stop. Terus kita mulai satu-satu. Biasanya kita mulai dari H dulu. Oke, misalnya pasiennya gejalanya udah membaik nih, SGPT-SGT-nya udah nurung. Berarti kita boleh kasih lagi nih, isoniazid. Ya, kita kasih isoniazid dulu. Nanti kita 7 hari, kita amati. Kalau dalam 7 hari, dia enggak muncul lagi gejala hepatotoksiknya, baru boleh kita kombinasi H dan R. Ya, jadi mulai kita masukkan obat lipatisit. Sedangkan yang pirezinamidnya ini, udah enggak boleh diberikan lagi. Jadi, hukumnya haram diberikan ya, kalau pasiennya udah hepatotoksik. Maksudnya stop aja si Z-nya ini. Enggak boleh diberikan dalam kondisi apapun. Gitu. Ini ada singkatan-singkatannya. Boleh teman-teman hafalin. Ini biar gampang aja sih hafalinnya. Nah, ini follow up-nya ya. Ini kan kita udah kasih obat nih ke pasiennya nih, pasien TB udah kita kasih obat kan. Nah, sekarang kapan sih kita harus evaluasi pasiennya ya? Jadi, evaluasinya itu semuanya adalah di. Nih ya, aku kasih. Intinya, dia dievaluasi di akhir fase intensif. Oke, di akhir, eh sorry, di bulan kelima, bulan lima itu ya, sama di akhir fase lanjuta. Oke. Kalau di akhir fase intensif, berarti kalau kategori satu, akhirnya di bulan kedua. Sedangkan obat kategori dua, akhirnya di bulan ketiga. Gitu ya. Terus sama-sama dilakuin di bulan kelima. Nih, bulan kelima. Sama di akhir fase lanjutan. Kalau kategori satu, berarti di bulan ke enam. Sedangkan kategori dua, di bulan ke lapan. Yang dicek apanya dok? Yang dicek BTA-nya. Oke, jadi BTA-nya di bulan-bulan tersebut harus negatif. Gimana kalau BTA-nya positif dok? Kita cek. Nah, ini ada bedanya nih. Kalau ternyata di akhir fase intensif tuh, misalnya di bulan kedua, atau bulan ketiga, untuk kategori dua, nih teman-teman, perhatikan baik-baik untuk yang ini. Karena soalnya tuh agak menjebak biasanya ya. Jadi kalau dia positif nih, di akhir fase intensif, teman-teman lanjutin dulu obatnya. Gak apa-apa ya. Lanjutin dulu sebulan. Baru nanti sebulan setelahnya kita cek lagi. Jadi kalau di kategori satu, di bulan ke-duanya negatif, positif, sorry, positif. Di bulan ketiga, kita lanjutin obatnya, terus kita cek lagi nih, BTA-nya. Oke? Kalau BTA-nya negatif, boleh nih kita lanjut sampai akhir. Tapi kalau BTA-nya positif, berarti kita stop. Langsung lakukan uji resistensi obat. Oke, gitu ya. Sama kayak kategori dua. Misalnya di bulan ketiga, akhir fase intensif, dia BTA-nya positif nih. Positif dong. Yaudah, lanjut aja dulu pengobatannya gitu ya. Tetap masuk ke fase lanjutan. Tetap masuk ke bulan empat. Nanti di bulan empat kita cek lagi dah gitu. Nah, setelah kita cek lagi, ternyata BTA-nya negatif. Oh ya, yaudah aman. Lanjut aja nih sampai habis gitu. Tapi ternyata kalau misalnya BTA-nya positif nih, di bulan keempat, berarti kita cek uji resistensi. Gitu. Oke? Nah, terus, kalau misalnya di bulan kelima, atau di akhir pengobatan, dia BTA-nya masih positif, berarti udah langsung masuk kategori gagal. Gagal, gagal. Ya, berarti gak usah dilanjutin dulu obatnya. Berarti dia langsung aja nih, sunuh pasiennya cek uji resistensi. Ya, jadi kalau di bulan kelima, sama di akhir fase lanjutan, BTA-nya masih positif, berarti termasuk kategori gagal. Gitu. Oke, nah ini nice to know, prinsip TBC pada kehamilan, itu biasanya sering keluar di soal, dibilang ibu hamil, TB. Nah, terus dia dapat obat kategori 2 nih. Dia awalnya kategori 2. Jadi dia hamil. Ingat, pada orang hamil, septomisinnya tidak boleh dikasih. Ya, karena nanti bikin bayinya ototoksik. Atau bayinya nanti tuli gitu ya lahirnya. Jadi septomisin gak usah dikasih. Ada pasien ibu hamil yang dapat kategori 2. Nah, terus, pada ibu hamil juga biasanya dikasih suplemen vitamin K, teman-teman. Karena apa? Karena dia minum difampisin nih. Sedangkan difampisin itu, efek sampingnya adalah bikin trombositopeni. Nah, nanti kalau dia mau melahirkan, itu kan dia cenderung mengalami pedarahan gitu kan. Kalau trombositnya rendah, nanti gak ada yang hentikan pedarahannya gitu. Jadi perlu dikasih suplemen vitamin K. Vitamin K ini termasuk koagulan gitu ya. Jadi dia bisa menghentikan pedarahan. Ya, dosisnya 10 mg per hari. Pada trimester ketiga aja dipakainya. Gitu. Oke? Nah, gimana kalau pasien TB, HIV? TB dan HIV. Kalau pada pasien TB dengan HIV positif, tadi kan ada klasifikasinya tuh, HIV positif, HIV negatif gitu ya. Kalau ternyata dia TB dengan HIV positif, misalnya dia terdiagnosisnya bersamaan nih. Dan sama-sama belum minum obat. Dia belum minum obat TB, dan pasiennya juga belum minum obat ARV. Nah, kita harus kasih obat TB-nya duluan nih. Dok, gitu ya. Dok, kasih obatnya gimana nih kalau pasiennya TB dan HIV ya. Jadi teman-teman bilang, kasih OAT-nya aja dulu gitu ya. Nanti ARV-nya kita mulai kurang lebih 2 sampai 8 minggu. Oke? Gitu ya. Kecuali, kalau ternyata kita cek, nanti si D4 pasiennya di bawah 40, si D4, eh sorry, di bawah 20 ya, si D4-nya di bawah 20. Kurang lebih kita kasih obat OAT-nya itu 2 minggu aja. Gak perlu tunggu sampai 8 minggu. Gitu ya. Kita kasih 2 minggu obat OAT, baru kita kasih ARV. Ya. Kenapa? Kalau OAT dan ARV kita berikan yang bersamaan, nanti ada yang namanya muncul sindrom pulih imun atau iris. Jadi harus kita tunggu dulu selama 2 sampai 8 minggu. Untuk pasien TB dan HIV. Oke, ini terapi diet sih. Nice turno aja. Kalau TB, dia gak ada obatnya yang penting. Eh sorry, kalau TB dietnya gak ada bedanya. Yang penting diet seimbang. Kalau PPOK, dia ketogenik diet. ketogenik diet itu maksudnya apa? Yang karbohidratnya sedikit, lemaknya tinggi. Kenapa? Karena ketogenik diet itu menghasilkan CO2 yang lebih sedikit. Ya, jadi ingat, kalau pada pasien PPOK, itu biasanya terjadi retensi CO2. Jadi, CO2-nya dalam tubuh itu udah banyak ya. Jadi, jangan kita berbanyak nih CO2-nya dalam tubuh pasiennya. Kita kasih diet yang ketogenik, yang rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Oke, selesai materi TB. Akhirnya gampang kan ya dipahami ya. Gimana cara diagnosisnya, gimana total laksananya. Itu mudah dipahami untuk TB. Nah, sekarang kita lanjut ke soal. Soal nomor 7. Nanti teman-teman kalau tahu jawabannya juga boleh langsung di-chat ya. Pemeriksaan selanjutnya yang tepat adalah pasien laki-laki datang ke puskesmas dengan keluhan batuk berdahak nih sejak 2 minggu yang lalu. Jadi, ada keluhan batuk berdahak sejak 2 minggu. Ini spesifik. Dahak berwarna kuning kental disertai dengan bercak darah. Oke, keluhan disertai dengan demam setiap malam, teman-teman. Ada penurunan badan, ada keringat malam, dan penurunan nafsu maka. Oke, ini semua udah kronik ya. Berjalan selama 2 minggu. Nah, disini aja teman-teman harusnya udah bisa menegakkan diagnosisnya apa. Pada pasien memiliki memiliki riwayat pengobatan TB kategori 1 nih. Jadi, dia emang udah TB dan punya riwayat pengobatan TB. Dan dinyatakan sembuh. Jadi, dia ambil minum kategori 1 dinyatakan sembuh. Pemeriksaan vital, tanda vital dalam batas normal dan ditemukan adanya suara amforik nih di paru kanan atas. Suara amforik itu maksudnya suara napas kalau misalnya ada kavitas dalam paru. Jadi, suaranya tuh kalau teman-teman dengerin kayak kita niup udara di tong gitu ya. Gentong yang isi air. Oke, jadi terus kita tiup udara. Kayak di tong yang isi air terus kita tiup udara. Nah, itu kayak suara amforik yang menunjukkan adanya kavitas tuh. Atau ada ruangan. Jadi, kayak ada tong gitu di dalam parunya. Jadi, ada ruangan yang berisi cairan di dalam paru. Itu namanya suara amforik. Oke, dan di ronsen ya ternyata ketemu kavitas di apex. Oke, jadi dari hasil pemeriksaan fonsen ini kita ketemu pasiennya curiga ke TB paru. Kira-kira pemeriksaan selanjutnya yang tepat apa ya? Jadi, ini sama aja dengan nanya untuk diagnosis pastinya TB tuh perlu dilakukan pemeriksaan apa nih? A, B, C, atau D? Sorry. A, B, C, atau D? Atau E? A, B, C, atau D? Oke, jawab aja ya. Dan cepat. Jadi, yang perlu dilakukan itu adalah pemeriksaan TCM. Masuk lagi ke aluf diagnosis TB paru. Bisa dilakukan TCM, bisa dilakukan B, T, A. Oke? Nah, ini di cek dulu nih. Apakah TCM-nya positif atau negatif. B, T, A juga nih di cek dulu apakah positif atau negatif. Kalau negatif, baru kita bisa cek fototoraksnya. Apakah mengarah ke suatu TB atau enggak? Atau dengan pemberian antibiotik. Ini pemberian antibiotik. Oke, sekarang kita periksa. Pewarnaan gerang sputum ini sebenarnya kurang spesifik ya. Karena yang dilakukan pada bakteri TB itu bukan pewarnaan gerang. Tapi pewarnaannya spesifik yang Zinilson itu. Sitologi enggak ada gunanya. Jadi, ini kita lihat sel-sel apa aja sih yang ada di sputum. Oke, jadi si pemeriksaan sel-sel dalam sputum tidak perlu kita lakukan. Untuk Rivalta itu pada infusi pleura nih. Untuk melihat jenis cairannya. Apakah eksudat atau transudat. Nanti kita belajar di belakang. Rivalta itu pada efusi pleura. Terus radiologi, kayak yang tadi aku bilang ya, radiologi fototoraks itu hanya bisa dilakukan kalau hasil TCM-nya negatif dan BTA-nya negatif. Jadi, yang utama tetap harus kita lakukan pemeriksaan bacteriologis. Berarti jawabannya yang C, yang paling tepat. Oke, selanjutnya ya. Apakah tata laksana yang tepat bagi pasien tersebut? Nyonya G, berusia 34 tahun nih, datang ke poliklinik. Membawa hasil laboratorium untuk kontrol. Sebelumnya, pasien datang ke puskesmas dengan keluhan batuk. Jadi, pasiennya ada batuk lama nih. Lebih dari 1 bulan. Pasien juga sering berkeringat di malam hari dan mengalami penunggungan berat badan. Jadi, ada batuk lama, ada keringat malam hari dan penunggungan berat badan. Pasien sudah diperiksa ke puskesmas dan di diagnosis TB paru. Kemudian, pasiennya juga sudah diberikan OAT. Oke, sebelumnya pasien tidak memiliki riwayat penyakit apapun dan hasil laboratorium didapatkan SGPT-nya meningkat. Jadi, si SGPT sama SGPT, teman-teman. Kalau diukai PPD, sebenarnya nanti dikasih list-nya ya. Batas normalnya itu berapa. Cuma, untuk biar cepatnya aja nih, biar nggak perlu lihat list-nya, biasanya itu nilainya antara 30 sampai 40 unit per desiliter. Kalau nggak salah ya. Intinya 30 sampai 40. Oke, kira-kira kalau ini naik 5 kali, berarti harusnya 150 sampai 200 nih. Nah, ini berarti naiknya udah lebih ya. Udah 100. Sorry, lebih dari 5 kali. Berarti udah 10 kali naik SGPT-SGPT-nya. Berarti pasiennya mengalami hepatotoxic. Oke, berarti tata laksanin yang tepat pada pasien ini adalah menghentikan OAT-nya. Karena SGPT-SGPT-nya udah naik lebih dari 5 kali. Walaupun tidak ada gejala hepatotoxicnya, tidak ada gejala iterik, tidak ada gejala muamuntah, atau nyuri di kwadran abdomen atas. Tetap kita hentikan. Yang B salah, yang C salah ya. Jadi, nggak pernah ada di guideline itu boleh dilanjutin, tapi dikasih hepatotoxic. Intinya itu haram dilanjutkan obat OAT-nya. Kalau misalnya pasiennya udah naik gini fungsi livernya. Abis itu diganti dengan melanjutkan HRE, namun mengganti piracinamid. Nah, ini juga nggak tepat, karena HRE ini masih hepatotoxic. Jadi, tetap nggak boleh dilanjutin. Oke, terus mengganti regimen OAT ke kategori 2. Ini sama aja ya, karena kategori 2 juga ada HRE, ZE. Berarti yang paling tepat adalah jawaban yang A. Oke, soal selanjutnya. Biagnosis nih yang ditanya. Nyonya L 40 tahun, datang dengan peluhan batuk lama, sudah 1 bulan. Peluhan disertai nafsu makan menurun, serta pasien merasa tambah kurus. Di sini udah pengarah ke TB. Pasien memiliki riwayat TB nih, 1 tahun yang lalu, namun hanya berobat selama 3 bulan, kemudian dia berhenti. Berarti dia termasuk TB yang lost to follow-up. Berarti dia udah berhenti lebih dari 2 bulan. Gitu. Oke ya? Nah, sekarang hasil TCM-nya positif lagi. Positif M terbukulosis. Dan dilakukan TCM. Berarti kalau dilakukan TCM, hasil uji sensitif, eh, sorry. Hasil uji sensitifitas menunjukkan dia resisten terhadap preformicin dan pirazinamid. Berarti R sama Z. Oke, ini soalnya gampang. Kira-kira, eh, teman-teman yang ada di sini bisa jawab enggak? Kira-kira dia diatmosisnya apa? TBNDR, TBRR, poliresisten, monoresisten, atau FDR. Ayo. Dia resisten terhadap pirazinamid sama rifampicin. Kira-kira pilihannya jawabannya mana? Oke. Jadi, langsung jawabnya jawabannya adalah yang poliresisten. Oke. Kalau MDR, harusnya dia resistensi terhadap isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Gitu ya. Kalau RR, berarti dia resistensi terhadap rifampicin. Oke. Kalau poliresisten, berarti lebih dari 1 O, A, T. Tapi bukan H dan R secara bersamaan. Gitu ya. Kalau monoresisten, berarti hanya 1 obat saja. Oke. Terus kalau XDR, berarti MDR plus 1 obat lini ke 2 yang jenis suntikan atau golongan fluoro. Fluoroquinolo. Oke. Gampang ya. Sebenarnya kalau ketemu soal ini nih di OPMBPD. Ini kayak soal bonus. Tinggal hafal-hafalan doang. Oke. Selanjutnya ditanya nomor 10 nih. Ditanya diagnosis. Pasien laki-laki 45 tahun datang dengan keluhan batuk berdarah nih sejak 2 hari yang lalu. Keluhan disertai dengan demam pada malam hari. Oke. Sekitar 1 bulan yang lalu, pasien batuk-batuk nih disertai batuk-batuk dahak berwarna ke hijauan. diketahui pasien memiliki riwayat diketahui pasien memiliki riwayat terima kasih. Terima kasih.